Hai assalamualaikum Halo sahabat dimanapun berada ketemu lagi di channel 49 jikandilohan seperti biasa saya ingin menyapa dulu buat sahabat-sahabat saya sahabat subscriber mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan diberikan rezeki yang banyak dan juga dimudahkan segala urusannya amin Oke sahabat di video kali ini saya ingin mereview ya jadi ini pas ikan pada saat di bawah sama saudara saya sahabat waktu masih kecil nah diminta lima ekor yang satu ini masih bertahan yang tiganya katanya mati yang satunya masih di tempat saudara nah ini ikan posisinya di di kampung sahabat di kampung saya nih kebetulan pas saya lihat eh ini ikannya ya lumayan lumayan apa yang paling-paling menonjol gitu ataupun paling dominan yang bisa dikatakan yang paling bagus lah sahabat ternyata Hai pas saya perhatikan pas saya amati gitu kan Hai ya ini Hai mukanya sih mukanya muka lonceng semua sahabat Hai saya tanya sama senior masih redsin katanya sahabat nah uniknya ini adalah belum adanya mutiara gitu kan terus enggak ada marking polos sahabat Hai untuk makan sendiri saya tanya ya memang karena Hai bukan seorang progresor gitu ya jadi hanya sekedar hobi cuman buat Hai apa ya ya seneng-seneng aja ponakan saya gitu kan jadi makan juga saya lihat itu pakai takari sahabat takari gitu loh ya sudah lah enggak papa gitu kan yang pasti buat pajangan saja sahabat nah ini merupakan masih saudaranya sama hybrid veja sama red monkey nah ini kan anakannya waktu itu ya enggak banyak sahabat kalau nggak salah 83 ekor gitu kan tapi sekarang ya udah dulu udah pernah dibeli gitu kan Nah sekarang yang saya pelihara sampel-sampelnya Hai nah inilah masih saudaranya sahabat jadi menurut sahabat gimana nih ikan ya bisa dikatakan ikan biasa saja sahabat yang diprogres bukan dari seorang progresor handal tapi ya Hai cuman iseng-iseng aja gitu pelihara ikan ohan katanya Nah tapi ini adalah jenis veja sahabat Hai Nah kenapa saya juga lebih seneng sama veja hybrid Hai ya inilah Hai unik aja sahabat ikannya polos gitu kan jadi kedepannya sih kalau memang ini gede gitu loh ya kalau ikannya masih hidup ya kalau bisa saya bawa lagi bawa lagi sahabat ini juga tanknya juga tanknya sangat kecil ya buat ya hanya ukuran 40 kalau misalnya nih 40 cm kali 30 kali 30 sahabat memang tanknya enggak begitu gede ya Hai namanya juga buat pajangan kan Hai jadi sekali lagi buat sahabat yang belum subscribe nih silahkan di subscribe Hai silahkan di like di share dan di komen supaya channel ini makin berkembang dan juga saya lebih semangat bikin konten-konten terbaru seputar farm saya DCL series mudah-mudahan kedepannya ikan veja ya maupun lohan siklid gitu kan ya makin rame makin banyak diminati dan juga buat para breeder tetap semangat Hai jangan pernah mudah menyerah Hai nikmati saja di setiap prosesnya karena saya yakin semua itu butuh proses sahabat Hai kesuksesan Hai bisa diraih kalau kita semangat ada niat dan juga kerja keras Oke sahabat video singkat ini ya saya hanya bisa berbagi berbagi video update-an dari ikan yang diprogress dari dari farm saya gitu loh dan juga ini kedepannya mungkin nanti Om Abbas juga kalau dia progress yang saya pernah kasih red parrot gitu kan ya mungkin akan saya ulaslah akan saya bahas karena bagaimanapun juga kemungkinan ataupun kalau diprogress sama orang yang bener mudah-mudahan ikannya jadi berhasil gitu kan jadi wah ya saya sebagai breeder lumayan yang cukup senang itu kan Oke sahabat itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini sekali lagi saya tidak hebat saya hanya punya bakat Hai kalau nggak hobi kita nggak ngopi salam breeder salam satu hobi salam buat semuanya sehat selalu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum